All New Honda Scoopy akhirnya resmi dirilis di Indonesia. Sejak diluncurkan pada 2010, kini dirinya sudah masuk generasi kelima. Ia memiliki daya tarik tersendiri bagi para pencinta skutik unik dan fashionable. Hal ini juga mengantarkan Honda Scoopy menjadi salah satu model skutik terfavorit di Indonesia. Buat model terbaru, PT. AHM banyak melakukan perubahan terhadap dirinya, menjadikannya kian trendy, secara desain, dan punya segudang teknologi dan fitur canggih. Nah, kali ini saya berkesempatan menguji All New Scoopy di lintasan Safety Reading and Training Center AHM di kawasan Green Line International Industrial Center atau GICC di kota Delta Mas, Cikarang, Jawa Barat. Sayangnya, waktu yang diberikan sangat terbatas. Maka itu, saya hanya bisa menyampaikan melalui voiceover ini. Langsung saja, ya, pertama duduk di atasnya tidak ada beda dengan model sebelumnya, masih sama. Begitu pula dengan posisi ridingnya, baik stang, posisi jog, hingga pijakan kaki identik sekali. Tapi saat mengendarainya, impresi saya langsung tertuju pada jenio. Ya, ini mirip. Ketangkasan dan kelincahannya benar-benar sama dengan saudaranya. Meliuk-liuk di antara pembatas kon, tak lagi sulit. Lancar jaya. Penggunaan teknologi rangka esaf sungguh memberikan dampak luar biasa. Motor jadi lebih gesit dan cekatan. Handling yang baik juga didukung oleh penggunaan ban berprofil donat. Pakai ukuran 100 per 90 di depan dan 110 per 90 di belakang. Hasilnya, saat bermanufur tidak perlu ragu lagi. Selain itu, motor jadi ajek tanpa harus khawatir jatuh. Tapi tentu saja, harus diimbangi dengan skill berkenara yang mumpuni. Utamanya, tak ada gejala melayang saat menikung. Ngomongin karakter suspensinya, masih sama dengan model sebelumnya. Cukup empuk, baik di depan maupun di belakang. Dan asiknya, gak mudah mentok. Karena jarak mainnya cukup panjang. Tapi, hasil itu bisa beda jika berbonceng. Oh iya, karena dimensinya kecil dan bobotnya ringan, saat di trek lurus, kestabilannya mulai hilang. Banyak hal yang membuatnya begitu. Salah satunya, ukuran tubuh saya. Tapi, kalau bicara akselerasi, motor ini bisa mengungguli skutik lain di kelas 110 cc. Intinya, skutik ini sangat cocok digunakan untuk penggunaan harian. Apalagi untuk melibas kemacetan ibu kota. Motor ini sangat ringan dan mudah dikendarai. Untuk mesinnya, bisa dibilang mengambil basis dari Genio. 110 cc ISP SOHC 2 clef dengan sistem injeksi elektronik PGM-FI. Daya kudanya juga identik. Bisa memproduksi 8,87 horsepower di 7500 RPM dan torsi 9,3 Nm pada 5500 RPM. Cukuplah untuk penggunaan dalam kota. Tak butuh akselerasi berlebih. Yang penting, kenyamanan tetap terasa. Bicara bodinya, Honda tetap menerjemahkan nuansa retro pada generasi all-new Scoopy. Bahkan lebih kental. Dapat dilihat pada bagian depan dan belakangnya. Depannya masih satu tema. Dihias lampu oval, sama seperti versi sebelumnya. Lengkap dengan imbuhan DRL dan sumber cahaya dari LED proyektor. Ini yang menjadi salah satu keunggulan Scoopy di kelas entry level. Bedanya, kini lampu sen tidak lagi menempel pada headlight. Bagian belakangnya dapat sentuhan baru. Model Mika Stop Lamp benar-benar bulat, serta terpisah dengan lampu sen. Peletakan lampu belok cukup berjarak. Agak beda dibandingkan generasi lama yang cenderung berdekatan. Hasilnya, proporsi dari buritan sangat tampak lawas. Alah skuter klasik dari Eropa, area bodi samping masih menyerupai Scoopy lama. Hanya terlihat, guratan makin mengkurva. Belum lagi, model sparkboard depan juga begitu membulat. Ada pun aksen-aksen semacam lubang angin di depan untuk menyisipkan nuansa sporty. Dan jika diperhatikan, pelek 12 inci baru terdapat bilah-bilah di setiap palang. Membuat tampilannya jadi grass. Beranjak ke kokpit, model panel instrumen diubah total. Ada kesamaan konsep, masih memandukan analog dan digital. Namun format angka, grafis dan bentuknya berubah. Layar kecilnya juga lebih modern, sekaligus mampu menampilkan menu lebih komplit. Di bawahnya, sekarang ada soket daya model baru, jenis soket USB. Kini dirinya mengadopsi smart key system yang terintegrasi dengan unsure back system dan anti-tave alarm. Menggantikan kunci konvensional dan untuk mengoperasikan motor, hanya menggunakan remote. Sayangnya, fitur ini hanya tersedia di varian tertinggi. Untuk variannya, pihak pabrikan memisahkan 4 karakter berbeda, sekaligus membagi kelengkapan fitur sesuai kebutuhan. Untuk di level bawah, diwakili seri sporty dan fashion. Masing-masing dijual dengan harga Rp19.950.000 on the road Jakarta. Lantas, tipe kelas atas ada stylish serta prestis. Keduanya punya sistem smart key, masing-masing tampil elegan. Untuk mereka dibanderol Rp20.750.000 menurut Jakarta. Ya, itu tadi impresi saya mengenai All News Scoopy. Tonton terus video menarik lainnya di channel Youtube Official Lotto. Jangan lupa like and subscribe. Dan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah menonton!